Hai sahabat cemblok kembali lagi sama gue Anto Isoputra, hari ini gue bersama Andra nah hari ini kita mau update ikan dan aquarium-aquarium yang ada di tempat kita dengan kondisi gelap-gelapan nah jadi hari ini kita mau mengupdate tentang ikan Madagaskar yang kemarin kita beli ikan Madagaskar nya itu ada di sini cuman kalau kondisi jam-jam sekarang ini dia terpecah menjadi beberapa bagian iya iya kan itu dia bawa arus nah jadi kita mau ajak dia keluar main dengan cara pemberian pakan nah teman-teman kita mau memberikan pakan dulu supaya si skip-skipannya keluar, dia agak tengah sini aja Andra hmm masuk deh, gabung deh sama temannya hmm 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 agak-agak sini ini dia supaya dia bisa keluar untuk mencari makanan karena skit ini, Madagaskar skit ini kalau gede itu bagus tapi dia tuh besarnya tuh lama banget nah jadi ini kita sementara gabungi dengan ciklit-ciklit tangga ika tadi begitu skitnya udah mulai gede ya kita pisahkan lah daripada ciklit tangga ika nya kenapa-napa tapi kalau aku lihat sih kurang lebih tangga ika dengan skit itu sama-sama yang lambat gede ya tangga ika kita pelihara udah berapa lama ini? masih tetap kecil-kecil aja toh bapak 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 nah teman-teman jadi ini mereka sudah kembali lagi masuk ke dalam tempat persembunyian tuh batu-batu nggak ada quanta itu tuh-tuh-tuoh dia keluar sedikit lagi tuh masuk lagi, kami ini nih loh nakuti salah kalau kameramenlah pokoknya udah keluar masuk lagi kalau teman-teman mau salah dimana di kamera-kameramen nya salah tuh mulai keluar kameramen maju lagi mulai keluar dia pelan-pelan jadi memang ikan ini kalau satu keluar, semuanya keluar bersama-sama dan sekulik digantngan masuk lagi, kamu sudah ada kameram cuman dia kalau jam segini itu memang tempat persembunyiannya disana nanti kalau kurus sekali keluar nanti rame-rame skuling keluar gitu ini satu nih mancing dia keluar gak sabar sih aku liat dia gedenya nanti dia gede aku gabungkan di tank-tank dalam situ loh tapi udah ada yang mulai mutasi warna tuh, ungu-ungguan sama mulai yang mengeluarkan motif-motifnya oke, sekarang kita mau update beberapa ikan-ikan kita tentang persiklit-ciklitan lah yang udah nyaki siap nah, sekarang kita update yang kemarin itu tank udah jernih belum? udah bening belum? nah ini kita mau update yuk udah bening ya? udah dong bening kali pun? bening sampai tembus tembus, tembus mana? tembus ke belakang oke, nah jadi kita mau menunjukkan bahwa apa yang di upgrade dan dikerjakan sama kok Freddy kemarin ini works padahal kan kita juga nambahin ikan kemarin tuh iya si pari, habis itu ada disnikodus yang dihantam bersama-sama brikon jadi brikonnya ini gue secara bersama-sama dan serentak ternyata ngehajar si siapa? distikodus distikodus lusoso itu aduh, sayang sekali ya jadi ini brikon kenceng banget si gedenya ya udah mau menyusulin si vitatus ya iya, vitatus betul sampai hari ini dan sampai saat ini bisa bening begini tapi tetap kita gak mengurangi porsi makan kita terhadap pellet ya dra iya betul nih contohnya temen-temen kita matikan dulu hide well hide well ini fit hide well ini fit oke nah pel kita tidak mengurangi look aged zam pira iba pira iba Wilamentososu makan pellet begini geragas makanya cepat besar nih pira iba ini karena kalau ikan lele sudah mau makan pellet sudah enak banget lah gedeinnya ya se Bene Nah bolehlah tambah lagi Ndra buat si Jiref Redfish tuh Oke Tuh Tetap Tetap Bricon yang memulai dan membuka segala sesuatunya Biasanya untuk Jiref tuh aku selalu ada tempat Nah temen-temen jadi kalo untuk lele-lelean Spot makannya tuh selalu disini nih kalo aku kasih Tuh Karena disini ada Irwini Nanti Irwini kubek-kubek Nah nanti dimakan sama Jiref Tuh kayak gitu Jiref makan Irwini Gitu-gitu Jadi disini ada teknik makannya Jadi memang bagian sini adalah bagian tempatnya lele Biasa tuh bagian sana adalah tempatnya Bricon Gitu temen-temen Gimana Ndra? Mantap lah Makan mereka ya Gendut dia tuh terus Tuh langsung gemuk dia tuh Gila Sikat lagi jangan kasih remeh Tuh Irwini sampe turun ke lampai tuh makannya tuh 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 kamu kalah Tuh 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 Mantap ya Sobat Ndra Apa itu Si Benny Puji Iya Oh Benny Puji Makan yang mantap Ini sampe buat merah-merah mereka ini Nanti kalau memang semuanya ini kan masih ada yang kurang nih spot-spotnya nih Ndra Kalau ring kita tandanya sudah selesai Jadi ini kita pindahkan ke sana Kita cari ikan lain lagi Oke Kita bawa ke sana sekalian kasih makan yang di sana yuk Karena kan ini jadwalnya hari ini kita menggunakan Beni Fuji Kan kalau misalkan di tempatku tuh Ciklit makan 3 kali sehari Pagi, siang, dan malam Malam, petang lah petang 6 sampai jam 7 Jadi kalau pagi, karena kan malam tuh lama Habis buangnya Jadi ini kita kasih ini Pagi Nah, kemudian siangnya itu Biasa seminggu 2 kali kita kasih ini Eh, seminggu, kalau ini lebih sering Kalau ini seminggu 5 kali Yang 2 kali itu ini Karena Beni Fuji itu tidak boleh terlalu sering Karena kencang sekali Takut kepleset Nah, teman-teman Jadi biasanya tuh Pagi kita kasih JPD JPD, sorry Siangnya kita kasih Beni Fuji Malamnya lagi kita kasih sorry Jadi itu kita mix Kalau kasih pemberian makan disini Cuman Seminggu 2 kali sampai 3 kali Aku pasti kasih Beni Fuji Untuk di mix Karena memang Randungannya Lebih kencang Sampai buat ireng gini ya kan Sampai ireng Coba tes dulu Ui, sama Tunggu Aku feed dulu nih Heidi Wellnya Jadi Makanan tidak cemplung ke Itu, Ndra Tuh 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 Mantap nih Jadi gini teman-teman Banyak banget yang sampai saat ini banyak Tanya gimana nih cara perawatan ciklit Supaya tetap bisa konten dan banyak ya Ndra ya Iya Karena Banyak teman-teman yang mengalami kegagalan dalam ciklitnya tuh selalu saing berantem Ndra Oh Kalo disini tuh Kalo teman-teman lihat deh Itu anak aneh tuh sampai Bejibun-jibun Tuh Anak aneh sampai bejibun-jibun semua teman-teman tuh Iya kan Nah Bukannya malah yang gede-gede saling serang Anak-anaknya pun aman Pokoknya orang nih Yang serang-serang yang kawin-kawin Enggak maksudnya aku mau tanya nih Orang nih atau ikan nih Oh ika, ika Ika ngomongnya orang nih Iya 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 kan Nah jadi Kalo kita Pemberian pakannya tepat Kemudian Kita nggak telat kasih makan Mereka boro-boro saling serang ya Ndra ya Iya betul Yang ada kawin mulu Makan Wik-wik Kayak siapa Ndra? Kayak siapa ya? Siapa ya? Andra Oh Gitu Jadi memang Pemeliharaan seperti ini Memang aku juga nggak bilang Gampang Susah-susah gampang lah ya Ndra ya Iya betul Karena kan kita juga nggak bisa tahu dan nggak bisa mempelajari Si ikan ini Oh ini lapar Iya Oh ini mau makan temannya udah nih Kan nggak ada tanda-tanda seperti itu Ya paling tidak kita pemberian jadwal aja kasih makannya Iya Dari pagi sampai Malam Petang Petang Gitu Biar malam dia Berfokus untuk Buang kotorannya Supaya mencegah terjadinya bluting Habis itu pencernaannya rusak Karena kan di siangnya kita genjet makan Iya Malamnya kita istirahatin supaya dia fokus bisa mencerna makanannya Oh Nah jadi ya inilah kita kasih Nah ini kalau kayak begini Ini Fuji ini Aku kasihnya sesekali supaya tidak Over color Lihat deh Aku enak kali loh Lihat ini ikan-ikannya pada di batu-batu pada banyak anak-anak ikan Itu teman-teman udah lihat-lihat belum Nah jadi memang intinya adalah Aku bukan ngajarin ya Aku cuma sekedar sharing nih Sahabat-sahabat James Vlog Jadi kalau memang ciklit Awal kan inget kan Yang tank 2 meter kita Iya Yang masih lampunya warna-warni Iya betul Mejiku Hibiniu Iya Tank ini warna hijau Yang tank itu warna biru Yang itu warna merah Iya kan Jadi Itu disana juga aku pelihara Beli waktu itu banyak Ama Andrian juga belinya Iya Beli satu tank Jadi satu tank sampai rumah Seminggu dua minggu Berkurang terus kan Berkurang Akhirnya baru kita ketemu caranya Akhirnya kita seiring berjalannya waktu Kita belajar Rendra ya Iya Karena sudah terjadi hal seperti itu Oh ternyata pakannya kurang Eh nanti kebanyakan pakan juga ternyata Sempet ada yang bluting Bluting Pencernaannya rusak dan segala macam Nah kayak gitu Kita jadwal supaya Segala macamnya Tetap terkontrol Walau Dan juga Semuanya kita tahu makan nih teman-teman Tuh kayak gini Oke Fungsinya pemberian makan Dengan durasi Tiga kali itu Kita menjamin bahwa Bukan menjamin sih Kita meyakinkan bahwa dalam satu hari Semua ikan yang ada di tank ini tuh makan Kan makannya bergantian Apalagi nih Sekarang kita kan sudah tidak langsung ditabur Supaya kita melihat Satu persatu Ikan-ikan mana yang makan ya Jadi kita lebih yakin Oh ikan ini Lagi kurang nafsu makannya Ikan ini lagi oke tuh Sampai barakuda kita disini aja Barakuda ciklit ini makan Sampai makan barakuda ciklit Gitu teman-teman Jadi ini Makin hari Makin enak kita menikmati Kita tinggal tunggu dia besar Tunggu dia bertambah banyak Dengan sendirinya Iya Karena memang Apa namanya settingan Hardscape nya Memang udah dibuat dengan sedemikian rupa Bisa disini Ikan kecil ngumpet Memang banyak tempat-tempat dia Untuk bisa ngumpet Sehingga Tuh bisa survive dia bersama ikan-ikan besar Yang ada disini tuh Muncul masuk Goda-goda yang gede aja Kemarin karena Masukan teman-teman nih Lagi kan kita habis matikan nih Wave maker Habis itu pompa Jadi baru kita nyalain lagi Karena masukkan teman-teman juga Kan suhu pakai wave maker ke arah atas Karena ke arah atas Supaya Kotoran yang disini Tembak lagi ke overflow atas Tapi agak lama juga penting lagi Begitu Lagi habis makan Buang, makan, buang Atau makan pellet kan di Unyah-unyah kan Iya Nah ini Nanti udah masuk ke sedot sana semua Udah aman Udah bening sedia kalah Kita hanya menikmati Simmer-simmer air Dari Pancaran lampu ini nih Lampu yang dihasilkan Dari lampu yang diatas ini Menghasilkan Simmer-simmer di bawah Melihat ikan-ikan lawan arus Melihat warna-warna ikan Wah ini enak banget Karena memang Selain lampu Apa main kanister ini Menimbulkan Simmer-simmer pada Dasar air Juga bisa membantu Mengangkat warnanya Ada pada si ikan nih Warna dasar pada ikan Lebih terangkat nih Oke temen-temen bisa melihat Batu-batunya aja Jadi Maksimal Walaupun kita gak kasih JPD Batunya Betul kan Emang mau kasih makan JPD Iya iya Gak kasih kayak Benny Puji kan Enggak Enggak kan Tapi merah kan Merah Ya itu Nah jadi gitu temen-temen Konten kita kali ini Update tentang Madagascar Skate Abis itu Tank yang di tengah kemarin Baru dikerjakan Iya Kemudian Tank Secret ini Oke Jadi gitu temen-temen Konten kita kali ini Jangan lupa tetap tunggu JEM Vlog Dengan cara subscribe Like dan share setiap video-video yang kita buat Supaya makin banyak lagi orang tau Oke sampai jumpa Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye